Masih ingat dengan kasus ini? Tauran antar kelompok yang menewaskan satu korban tersebut dipicu saling ejek dan saling tantang di media sosial. Mereka bersepakat untuk berkelahi menggunakan senjata tajam. Dua kelompok warga yang terlibat tauran menggunakan akun Instagram untuk saling provokasi. Tidak cuma di Indonesia saja, provokasi antar kelompok lewat media sosial Instagram juga terjadi di Amerika Serikat. Mereka menggunakan fitur Instagram seperti Instagram Stories, Instagram Live, pesan pribadi, dan undahan lainnya untuk mendapatkan maupun membagikan kepemilikan senjata api, menjual senjata api, serta mengintimidasi lawan kelahinya. Kok bisa ya media sosial jadi epicentrum kekerasan antar geng? Begini, melalui media sosial, sekelompok orang dapat mengunggah sebuah postingan untuk mengancam atau mengejek orang lain. Ancaman dan ejekan ini bisa berupa foto, video, atau komentar yang disediakan di platform media sosial. Hal tersebut termasuk bentuk ancaman verbal yang dapat mengakibatkan tekanan emosional antar pengguna. Anggu Sudipio, pengamat komunikasi mengatakan bahwa saling ejek di media sosial memiliki pengaruh besar untuk berkelahi secara langsung. Sebab, berkomunikasi secara tidak langsung di media sosial membuat pengguna tidak dapat melihat ekspresi lawan bicaranya dan membuat pengguna bebas untuk berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Selain itu, konten negatif seperti ini dapat membuat pengguna lain melihatnya sebagai konten yang menarik, sehingga rentan mendorong pengguna bersangkutan untuk mengikuti hal serupa. Jadi, gunakan media sosial sebaik mungkin dan jangan mudah terprovokasi ya! Terima kasih telah menonton!